Halo sahabat Viralin Studio, selamat berjumpa kembali saya Muhy, tanpa basa-basi lagi mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas video berjudul Contoh cara mudah membuat program bawah sadar. Sebelum tahun 2014, saya menghadapi masalah serius dengan penggunaan safety belt saat mengemudi. Terjebak dalam kebiasaan lupa, saya sering melupakan langkah sederhana ini, hingga suatu hari saya terjaring razia. Namun, dari situ, muncul gagasan brilian yang mengubah segalanya. Seiring berkembangnya waktu, saya merancang sebuah program bawah sadar yang tak hanya memperbaiki kebiasaan, tetapi juga mengubah pikiran saya secara mendalam. Saat duduk di kursi pengemudi, saya mulai membangun self-talk positif yang mengkondisikan diri saya untuk selalu mengenakan safety belt. Setiap kata yang saya ucapkan menjadi perkat kuat bagi perilaku positif ini. Caranya adalah Pertama, adalah menyadari pentingnya keamanan diri dan orang lain di jalan. Kedua, saya duduk di kursi pengemudi. Ketiga, mengucapkan self-talk berkali-kali. Setiap saat saya duduk di kursi kemudi, saya langsung mengenakan safety belt, sambil mengenakan safety belt. Tidak butuh waktu lama sebelum perubahan ini terasa. Saya tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga mengamalkannya. Mengenakan safety belt saat duduk di kursi pengemudi menjadi ritual tak terpisahkan, seperti mengucapkan selamat pagi. Ini membuktikan bahwa pengulangan pesan positif mampu membentuk kebiasaan positif. Perjalanan ini adalah bukti kekuatan program bawah sadar. Dengan setiap perjalanan di jalan raya, safety belt telah menjadi teman setia saya. Pengalaman razia yang dulu membuat saya tersentak, sekarang hanya menjadi cerita masa lalu yang menginspirasi perubahan positif. Program bawah sadar ini membuktikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengubah diri sendiri melalui pola pikir yang benar. Self-talk positif bukan sekadar kata-kata, tetapi kunci untuk membuka pintu kebiasaan baru yang lebih baik. Ini adalah panggilan untuk setiap orang untuk memanfaatkan kekuatan pikiran positif mereka. Dengan mengintegrasikan afirmasi positif ke dalam rutinitas harian, kita bisa membentuk kebiasaan positif dalam hidup kita. Pengalaman saya menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh terhadap perubahan diri kita jika kita bersedia merangkul perubahan tersebut dengan pikiran yang terbuka. Tidak hanya tentang safety belt, tetapi pesan ini menginspirasi saya untuk menerapkan prinsip-prinsip perubahan positif dalam aspek lain kehidupan saya. Saat kita membuka diri untuk berubah, kita menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk mengubah dunia sekitar kita. Jadi, mari bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam hidup kita dengan merangkul kata-kata positif, membangun program bawah sadar yang membawa kita ke arah yang lebih baik, dan menjadi contoh nyata bahwa perubahan dimulai dari pikiran kita. Ingatlah, kekuatan untuk merubah hidup ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika Anda menikmati konten ini, berikan like, bagikan, dan pastikan subscribe channel Viralin Studio agar tetap terupdate dengan video-video kami. Tinggalkan komentar di bawah dengan saran atau topik yang ingin Anda lihat di video mendatang, karena itu penting untuk Anda. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan tetap kreatif. Terima kasih telah menonton!